Intro Sebelum kita lanjut Sobat Total, klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar Sobat Total tidak ketinggalan video-video update PSM. Skuad Laskar Pinisi akan melakoni Laga Keempat melawan Persi Kediri di Stadion Wibawa Mukti pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021. Skuad Laskar Pinisi sudah berada di Bekasi sejak kemarin. Tim datang lebih awal untuk mempersiapkan diri menghadapi Laga Pekan Keempat Liga 1 Indonesia. Pada pertandingan kali ini, pelatih PSM Milomir Seslija diprediksi tidak akan merombak komposisi pemain. Lima pemain yang sebelumnya cedera ringan kondisinya membaik, yakni Shaiful Shamsuddin, Rashid Bakri, Willemian Pluim, Ancho Jansen, dan Ilham Udin Armayan. Komposisi starting eleven PSM diprediksi tidak akan berubah dari Laga Melawan Persebaya Surabaya. Kendati pemain asing Serif Hasik sudah bergabung latihan. Pemain berkebangsaan Bosnia tidak dapat diturunkan, sebab dokumennya belum lengkap. PSM Makassar akan menurunkan formasi 4-3-3 pada Laga Kala ini. Posisi penjaga gawang masih dipercaya kepada Shaiful Shamsuddin usai tampil bagus pada dua Laga terakhir. Empat pemain di barisan belakang masih akan diisi Erwin Gutawa, Hasim Kipu, Zulkifli Syukur, Abdul Rahman, di posisi tengah Rashid Bakri, Sutan Totan, Willemian Pluim, posisi pemierang diisi Ancho Jansen, Ilham Udin Armayan, Jakob Sayuri Terima kasih telah menonton! selamat menikmati